Sebuah rumah yang terletak di jalan berantik Lurahana Panarung, Kejambatan Pahadut, Kota Palangkaraya, dilalap si jago merah pada minggu 1 September 2024. Saat ditemui di lokasi kejadian, pemilik rumah yang bernama Abdullah Khali mengatakan bahwa saat kejadian, dirinya tengah berada di kamar depan. Namun tidak lama kemudian pihaknya mendengar suara ledakan, kemudian dia lari keluar rumah dan melihat api sudah di atap rumah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Herman, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Ya baik, selama sore Tibunar, semuanya ampun Anda berada. Ibarat sekali bahwa peristiwa tragis yang menimpa Megi Ekatni, warga desa Haringen, Kecamatan Nusutimur, Kebupaten Berdiri Timur, menyisakan duka mendalam bagi kedua orang tua korban. Terlebih gunalan yang selaku ayah dari Megi Ekatni mengatakan bahwa dirinya sampai saat ini masih tidak percaya peristiwa tragis yang menimpa putrinya tersebut. Bahkan dirinya mengaku malam sebelum kejadian, dirinya dan keluarga kecilnya masih sempat berkumpul dan memakan bakso di lokasi langganan yang memang menjadi lokasi terakhir mereka dapat berkumpul bersama. Dan keesokan harinya gunalan mengatakan bahwa pada pukul 13.00 putrinya yang menama Megi Ekatni tersebut izin untuk menemui kakak iparnya yang sedang berada di perikemahan Bungi Wao tersebut. Tapi gunalan masih belum memastikan apakah yang berbalas pesan melalui Facebook Messenger tersebut atau memang kakak iparnya atau bukan. Namun berseleng tidak lama, sekitar 10 menit kemudian gunalan mengatakan bahwa sang ibu menerima telepon dari Megi Ekatni. Namun di dalam telepon tersebut tidak ada suara dan sang ibu masih sempat mendengar suara bukbak yang mana dugaan sementara suara bukbak tersebut merupakan suara HP Megi Ekatni terjatuh Ataupun suara penganelian yang dialami oleh Megi Ekatni tersebut. Karena merasa khawatir, sang ibu dan sang adik langsung menyusul ke bumi perikemahan Bungi Wao tersebut Yang mana, dimana lokasi tersebut yang merupakan lokasi dimana Megi Ekatni ditemukan meninggal. Dan saat mereka sampai di lokasi tersebut, Megi Ekatni sudah ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tubuh yang setengah terbakar. Atas kejadian tersebut, gunalan selaku ayah korban mengatakan bahwa dan meminta pihak kepolisian agar cepat mengusut tuntas terkait peristiwa tragis yang menimpa putrinya tersebut. Dirinya juga mengaku jika memang orang yang diduga melakukan pembunuhan kepada putrinya tersebut masih hidup, dirinya berharap bahwa diberi hukuman yang seberat-beratnya. Dan jika perlu, dirinya mengatakan bahwa orang tersebut pantas diberi hukuman seumur hidup. Baik, sekian yang dapat saya informasikan. Kembali ke studio. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.